Jessica Iskandar, Cacau Frederica, serta Sarwenda hari Sabtu kemarin berkumpul di rumah Nia Ramadhani di Jakarta. Empat artis yang bersahabat dekat ini menggelar acara Halloween dengan mengajak anak masing-masing. Sebagai tuan rumah, Nia Ramadhani tampak senang karena dirinya tidak terlalu kerepotan dalam melakukan persiapan serta menyediakan konsumsi. Iya, keempatnya memang mengerjakan semuanya untuk pesta tersebut seperti membawa makanan masing-masing untuk disantap bersama. Karena kita memang biasanya apa-apa niapin bareng ya Nia? Niapin bareng. Jessica juga bilang kayak, pokoknya ini acara kita bareng, kita siapin bareng ya gitu. Oke gitu, yaudah jadi kita makanan Nia mau... Iya, bawa-bawa apa, bawa apa makanan itu seluruh apa, seluruh apa, seluruh apa. Semua itu kita pasti kayak potlok gitu lah gitu. Jadi kayak kita, jadi gak mau ngerepotin kan. Terus habis itu kebetulan Jessica bilang sama Nia mau ditempat Nia aja dulu. Yaudah, terus tiba-tiba aku gini, Nia. Kok nyiapin gak? Enggak, hebat. Hebat gak kalau gue nyiapin? Nia, ini keren banget loh, Nia. Nia, ini surprise deh. Aku tuh juga gak tau dari tadi malam, ini udah mulai nih, tadi malam-malam gitu. Mertua aku juga ada, Nia mau ada apa, Halloween party, Ma. Gitu, terus, wah bagus ya gitu. Tapi aku jujur gak tau sih, Ma, karena seperti ini, ini banget gitu. Tapi surprise gitu, Mama juga bilang, ini bagus sih gitu, bagus deh. Dan teman-teman datang sebanyak ini, makasih banyak ya. Kita agak kaget juga sih. Oke, wow gitu. Tapi gak apa-apa, maksudnya kayak, ya kita just have fun aja ketemu. Emang kita tiap sebulan sekali ya? Sebulan sekali itu biasanya sebulan sekali, tapi kalau bisa dua minggu kali. Apalagi kalau yang belum dapet Arisan, udah pasti dateng. Muluan kamu ya? Udah, aku udah, gak usah dateng. Harusnya aku dateng, tapi aku masuk ke rumah sakit kan. Itu ntar minggu depan ya. Tadinya rencananya bawa infus dateng ke Arisan biar dapet gitu. Tapi gak gila, butuh banget. Iya, butuh banget. Layaknya acara Halloween party, para tamu undangan diwajibkan menggunakan kostum yang sesuai acara. Jedar, Sapan Jessica Iskandar, bersama anaknya menggunakan kostum Sailor Moon. Sarwenda juga dengan anaknya gunakan kostum Vampire. Sedangkan Nia Ramadhani, kompak gunakan kostum Wonder Woman bersama putri tercintanya. Dan Caca Frederica, sengaja membeli kostum Pocahontas. Oke, aku superhero. Nia, kenapa Wonder Woman? Kenapa kamu pake Wonder Woman? Ya, gak tau gue. Coba aja pakein aja. Iya, udah sama anak-anak gue sama suami. Dan dia makeupnya keren banget loh. Dia makeup sendiri loh ini. Emang ini makeup? Ini pake glitternya? Kau gak? Glitternya Mika. Aduh, yang biasanya buat ini. Buat painting-painting. Tadi kakak. Minyum dong kak, pakein lem bulu mata. Eh, ntar lah, sudah lah. Kalo aku kostumnya ini. Ya, lu kan mau kenaik pesawat. Pocahontas. Nih, Nina tuh dari tadi gak ngomong soalnya dia susah besar Indonesia. Berarti kan kita ngomong apa dari tadi. Berarti gak sih? Berarti kak. Kalo aku pake Pocahontas, tadinya aku sebenernya mau makeup Musa juga. Pengen glitternya segala macem. Tapi 10 menit lagi aku harus pergi ke bandara. Jadi kayaknya gak mungkin hapus makeup segala macem. Ya kalo dulu gini itu susah. Ya kayaknya juga aku nanti bakal bilang, Pak, ini Pocahontas mau naik pesawat. Lu pake peju gini gak? Aduh, kalau gue berani pake baju gini. Oh iya, boleh. Atau dia di pesawat ya? Bener ya, bener ya. Kalo aku ini jadi Salon Moon. Ini sebenernya pangeran bertopeng. Tapi dapetnya pangeran yang ini. Karena ukurannya yang pangeran bertopeng gak ada. Jadi yauduh pangeran yang ini aja gitu. Kalo aku apa ya, kembaran aja sih. Jadi kembaran jadi pumpkin doang. Alia jadi yang mini. Terus akunya yang gede ngikutin anak. Ini betul sengaja ya gak? Sengaja. Jadi kan emang aku kebetulan gak clothing line. Jadi ya... Bikin sendiri. Bikin sendiri. Jadi konsep Halloween apa ya. Halloween kan identik sama pumpkin. Ya udah deh bikinin pumpkin. Kayaknya kalo Alia jadi pumpkin lucu gitu. Terus udah kayak gitu. Ini pake tas pumpkin gitu. Jadinya lucu. Bagi jadar khususnya, ia mengaku cukup kesulitan untuk mendandani putranya dengan kostum yang sama dengannya. Namun itu tidak berlaku buat Sarwenda. Istri Ruben Onsu itu mengaku justru melihat putrinya, Talia Putri Onsu, senang dipakaikan kostum yang sama dengannya. Jadi siapinnya aku udah pakein di luar. Terus aku udah... Kalau aku udah... El hawan-hawan gitu. Terus kan El kayak... Mami, I wanna wear kostum too. Gitu. Yaudah. Aku kan udah siapin. Tinggal dipakein doang. Gitu. Hei. Kalo Talia, ini gimana nih? Kalo Talia apa ya? Dia kalo dipakein kostum itu... Aku cobain dulu. Kalo misalnya dia nyaman ya berarti dipake. Kalo misalnya gak nyaman ya aku lepasin. Cuma so far dia pake baju ini. Dia kayak happy gitu. Mungkin karena aku udah bilang, Alia nanti party ya. Ntar ketemu temen-temen ya. Jadi tadi sampai sini dia tuh ditidur. Terus udah kayak gitu. Aku cuma, Alia party, party. Gimana aku? Kayak di baju terus baru main. Dengan menggunakan kostum unik dan lucu, Jedar, Nia, Caca, dan Sarwenda sebenarnya berencanakan membesuk Ashanti yang baru saja melahirkan anak keduanya. Namun setelah mempertimbangkan kenyamanan pasien lain yang takut terganggu, mereka pun urung memberikan kejutan kepada Ashanti dengan kostum-kostum tersebut. Akhirnya keempatnya menggunakan pakaian biasa untuk membesuk istri Anang Hermansyah tersebut. Tadi pagi juga kan kita sebenarnya rencananya rame-rame nih mau jengukin Ashanti. Terus kita tadinya mau bikin hadiah juga buat Ashanti. Kita datang ke ruangannya Ashanti tapi kita pakai kostum kayak gini. Cuman setelah kita pikir-pikir kayak rumah sakit-rumah sakit. Iya, rumah sakit Ashanti kan bukan rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit emang semua orang datang ke sana yang emang segalanya juga malu-laluin sih, Ca. Tapi kan ibu anak kali. Enggak kita agak, yaudahlah ibu-ibu semua. Kalau ini kan nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak banyak banget. Terus kayak kita, I don't think it's appropriate deh. Kita datang ke sana takut ngeganggu orang. Kan kita juga gak mau ganggu orang-orang yang ada di sana. Akhirnya yaudahlah jadi jenguk pakai baju biasa aja. Tapi Ashanti kayak, mana kostum? Katanya menurut pakaian atau gak pake kostum. Katanya pake kostum aku mau lihat. Ya karena dia juga gak bisa ikut kesini kan. Udah siapin, tinggal dipakein doang. Hei! Kalau Talia, dia gimana nih? Kalau Talia apa ya? Dia kalau dipakein kostum itu, aku cobain dulu. Kalau misalnya dia nyaman, ya berarti dipake. Kalau misalnya gak nyaman, ya aku lepasin. Cuma so far dia pakai baju ini, dia kayak happy gitu. Mungkin karena aku udah bilang, Alia nanti party ya, ntar ketemu temen-temen ya. Jadi tadi sampai sini dia tuh ditidur. Terus udah kayak gitu aku cuma, Alia party, party. Gimana pun? Kayak di baju terus baru-baru main. Dengan menggunakan kostum unik dan lucu, Jedar, Nia, Caca, dan Sarwenda, sebenarnya berencana akan membusuk Ashanti yang baru saja melahirkan anak keduanya. Namun setelah mempertimbangkan kenyamanan pasien lain yang takut terganggu, mereka pun urung memberikan kejutan kepada Ashanti dengan kostum-kostum tersebut. Akhirnya keempatnya menggunakan pakaian biasa untuk membusuk istri anak Hermansyah tersebut. Tadi pagi juga kan kita sebenarnya rencananya rame-rame nih, mau jengukin Ashanti. Terus kita tadinya mau bikin hadiah juga buat Ashanti, kita datang ke ruangannya Ashanti, tapi kita pakai kostum kayak gini. Cuma setelah kita pikir-pikir rumah sakit-pikir rumah sakit Ashanti kan bukan rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit emang semua orang datang ke sana yang emang sedalam macam penyakit. Ubu dan anak juga malu-maluin sih, tapi kan ibu-ibu-ibu semua. Kalau ini kan nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak banyak banget. Terus kayak kita, I don't think it's appropriate deh. Kita datang ke sana takut ngeganggu orang, kan kita juga gak mau ganggu orang-orang yang ada di sana gitu. Akhirnya yaudahlah, jadi jenguk pake baju biasa aja. Tapi Ashanti kayak, mana kostum? Iya katanya, aku suruh pake, kenapa ngapain kostum? Katanya dia pake kostum, aku mau liat gitu. Kayak, ya karena dia juga gak bisa ikut kesini kan. Lucu banget. Seru ya. Bayang gak kalau emang ke rumah sakit dengan kostum seperti itu, itu kayaknya bener-bener bakal bikin hemoh ya. Iya mungkin ada kakek gitu lagi cek kesehatan, terus ngelak, udah gitu. Ah kakek bagian. Atau kalau ada yang datang pake malaikat, belum-belum saya belum mau pergi. Karena pake baju malaikat gitu ya. Tadi kan ada Maleficent ya kayaknya ya. Ini apakah? Gak, gak, gak. Tapi kalau sebetulnya terhibur kok pasien-pasien, kalau pasien-pasien kayak saya ya, yang cuman ngecek doang, ini gimana nih mau medical check up? Wow, ada Wonder Woman, Poccahontas, ada polisi, ada Sailor Moon. Mana, dari semua yang paling kamu suka yang mana? Biasanya ketahuan karakternya nih. Aku suka L, pake taksido bertopeng. Main aman, main aman dia. Aku suka banget kostum polisi. Nanti pas Combre kasih tau ya, siapa tau nanti bisa dipinjemin buat ayu tuh ya. Baru saja tuh keceplosan tuh kostumnya, tapi gak ketahuan ya kayaknya ya. Oke, nah kita masih ada berita yang menarik lainnya pemirsa, jadi pastikan Anda tidak kebaparan, kita akan segera kembali. Mau ayo pake mana? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!